Keluarga negara Ada PR kemarin yang Belum kita Diskusikan Mengenai Diaspora Baik Siapa yang sudah Menyiapkan bahan untuk diaspora Ada yang mau menjelaskan Biaspora adalah Perantau atau orang yang meninggalkan Tanah kelahirannya Untuk pergi ke negara lain Untuk mencari kehidupan yang lebih baik Ketimbang di daerah atau Di negaranya sendiri Oke Ada yang lain yang Mau menambahkan Jadi Biaspora itu Berbeda dengan imigrasi Istilah diaspora digunakan Untuk merujuk Pada penyebaran Kompok agama Atau kelompok etnis Dari tanah air Mereka Baik dipaksa Menerah Nanti juga digunakan Untuk merujuk Pada penyebaran Orang-orang Sebagai kelompok Kolektif Kolektif Dan masyarakat Terima kasih Masih ada yang Mau menambah Saya pak Ya Jadi kata diaspora itu Berasal dari Bahasa Yunani kuno Yang berarti penyebaran Atau penaburan benih Kata itu Mulanya digunakan Bangsa Yunani Untuk merujuk Warga kerajaan Yang bermigrasi Kesuatu daerah Jajahan Untuk tujuan Membuat koloni Demi Mengasimilasi Wilayah itu Kedalam wilayah Kerajaan Oke Ada yang masih Mau menambah Baik Dalam istilah Kewarga negaraan Ada yang kita Kenan dengan Diaspora Tapi ada juga Kita Sering juga Membaca istilah Imigran Ada yang bisa Menjelaskan Kedua istilah itu Atau ada Perbedaan Nggak Ada yang tahu Ketika Sudara Membuka Mencari Bahan Mengenai Diaspora Barangkali Anda juga Mendapat Istilah Imigran Ada yang Mau Menjelaskan Baik Seperti Di mana Lebih khusus Di mana Di Dubai Dubai Boleh Ada lagi Yang lebih banyak Tiongkok 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 Ada yang Tiongkok 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 Turki 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 Sedikit Belanda Belanda Oke Perancis Perancis Tidak Ada Tapi Tidak Banyak Turki Sudara Sudara Dia berada Di Dua Benua Satu Wilayah Berada Di Kawasan Asia Satu Wilayah Berada Di Kawasan Eropa Kalau Sudara Menelusuri Saat Bus Morus Itu Kalau Sudara Naik Kapal Besiar Kapal Wisata Sudara Akan Menyaksikan Dua Bangunan Model Yang Berbeda Di Sebelah Eropa Akan Kelihatan Bangunan Model Eropa Di Sebelahnya Lagi Akan Kelihatan Bangunan Model Asia Kata Turki Itu Di Belah Wilayahnya Itu Di Dua Benua Sebagian Berada Di Eropa Sebagian Berada Di Asia Karena Itu Turki Sempat Juga Masuk Ke Juni Eropa Turki Itu Spesifik Letaknya Ibu Kota Awalnya Ada Di Istambul Terus Sering Kalau Sudara Baca Sejarah Sejarah Islam Terus Sering Sebut Konstantinopel Sekarang Sudah Berubah Ke Ankara Di Turki Istanbul Masih Menjadi Kota Tua Disana Banyak Sekali Museum Yang Yang Luar Biasa Karena Ada Beberapa Peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Yang Dibawa Dari Arab Saudi Dipindahkan Ke Museum Turki Sana Sana Ada Masjid Biru Peninggalan Peninggalan Kekaisaran Turki Osmani Kalau Dalam Buku-buku Inggris Disebut dengan Ottoman Empire Kekaisaran Turki Turki itu Baru Runtus Tahun 1923 Dari Negara Islam Menjadi Negara Sikuler Tapi Sekarang Sudah Balik Lagi Oke Anda Sudah Membaca Mengenai Diaspora Jadi Diaspora Itu Sedara-sedara Seperti Yang Sedara Tadi Sampaikan Banyak Keluarga Negara Kita Yang Karena Tugas Kemudian Bisa Juga Apa Itu Bekerja Mencari Pekerjaan Yang Mungkin Di Diarahnya Kurang Bagus Lalu Bertempat Tinggal Di Satu Negara Dan Mereka Sering Mempunyai Komunitas Sendiri Komunitas Sendiri Sama-sama Warga Negara Indonesia Tapi Sebagian Diaspora Sudah Ada Yang Sudah Generasi Kedua Dan Sudah Mulai Pindah Menjadi Warga Negara Di Negara Dia Bertempat Tinggal Tapi Dia Masih Tetap Punya Hubungan Batin Dengan Indonesia Itu Mereka Mereka Itu Yang Dalam Istilah Disebut Diaspora Ada Yang Masih Warga Negara Indonesia Ada Yang Sudah Pindah Ke Negara Dimana Dia Bertempat Tinggal Baik Sebagai Pekerja Atau Pedagang Sebagian Ada Yang Sukses Sudah Atau Karena Tenaganya Diperlukan Dia Diberi Gaji Yang Baik Kemudian Merasa Lebih Nyaman Di Tempat Tinggal Yang Baru Tapi Saya Ingin Cerita Sedara Sedikit Karena Kita Bicara Mengenai Diaspora Ketika Saya Berada Di Belanda Saya Bertemu Dengan Seorang Mantan Pelaut Mantan Pelaut Dia Bekerja Di Sebuah Perusahaan Pelayaran Internasional Yaitu Warga Negara Indonesia Tapi Ketika Karena Dia Bekerja Di Sebuah Perusahaan Pelayaran Sehingga Dia Harus Keliling Dunia Mengunjungi Berbagai Negara-negara Lewat Laut Tapi Selalu Dia Mendapatkan Kesulitan Ketika Berurusan Dengan Kedepatan-Kedepatan Besar Indonesia Yang ada Di beberapa Negara Untuk Mengurus Perpanjangan Paspor Untuk Mengurus Visa Dan Macam-macam Lalu Karena Terlalu Sering Menghadapi Kesulitan-Kesulitan Birokrasi Kesulitan-Kesulitan Ya Biasalah Orang kita Kan Senang Memproselit Bangsa Sendiri Meskipun Berada Di Luar Negeri Akhirnya Dia Memutuskan Pindah Menjadi Warga Negara Belanda Sejak Dia Pegang Paspor Belanda Dan Dia Berurusan Dengan Gedutaan Belanda Jauh Lebih Mudah Dari Ketika Dia Masih Warga Negara Indonesia Yang berurusan Dengan Gedutaan Besar Kita Di Beberapa Negara Awalnya Dia merasa Senang Karena Urusan Yang tadinya Ribut Sulit Dengan Berpindah Ke warga Negaraan Ternyata Pelayanannya Jauh lebih Baik Tapi Dia bercerita Lama-lama Ketika Saya Sudah Mulai Tua Kemudian Pensiun Dari Bekerja Di Pelayaran Entah Mengapa Hatinya Selalu Rindu Dengan Tanah air Jadi Ketika Dia Sering Dia mengikuti Upacara-upacara Peringatan 17 Agustus Dan Ketika Dia Mendengar Lagu Indonesia Raya Dia Selalu Menangis Jadi Hubungan Kita Dengan Tanah air Itu Sebetulnya Sangat Dekat Sekali Sehingga Kalau Wajar Kalau ada Lagu kan Tanah air Beta Itu Luar biasa Merasuk Dalam Jiwa Kita Jadi Jangan Anda Remehkan Tanah air Mungkin Karena Kita Berada Di kampung Sendiri Tidak Terasa Nilai Sebuah Kebangsaan Sebuah Tanah air Tapi ketika Sedara Berada di Dua negeri Dalam Waktu yang Agak lama Sedara Pasti Rindu Dengan Kampung Alaman Saya Merasakan Dalam Berbagai Kegiatan Di luar Waktu yang Singkat Itu Tetap Saja Rindu Makanan Kita Kuliner Kita Yang Selama Di luar Kita Selalu Makan 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 Mereka Rindu Dengan Makanan Makanan Kampung Kita Jadi Hubungan Kita Hubungan Batin Dengan Tempat Kelahiran Itu Begitu Kuat Cerita Lain Pengalaman Saya Ketika Kita Di tempat Di kampung Kita Di Kalse Misalnya Di Indonesia Secara Umum Kita Biasa Mendengar Suara Azan Di Masjid Karena Lima Waktu Kita Selalu Mendengar Suara Azan Tapi Ketika Saya Berada Di Eropah Saya Rindu Dengan Suara Azan Itu Karena Kita Tidak Mendengar Itu Lagi Sehari Semalam Tidak Pernah Dengar Sekian Waktu Di Luar Tidak Pernah Lagi Mendengar Suara Azan Itu Rindu Padahal Tidak Lama Jadi Kenangan Kenangan Seperti Itu Kalau Kita Berada Di Luar Negeri Selalu Membuat Kita Rindu Dengan Tanah Air Oke Jadi Kita Belajar Keluarga Negaraan Kita Ingat Bahwa Kita Lahiri Di Indonesia Kita Warga Negara Indonesia Mari Kita Cintai Bangsa Ini Kita Cintai Tanah Air Kita Kita Bangun Negara Kita Supaya Kedepan Semakin Waktu Semakin Baik Kita Iri Dengan Negara Negara Yang Sudah Maju Di Beberapa Negara Eropa Negara Barat Saya Sudah Keliling Ke Mana Saya Tahu Presis Bagaimana Mereka Melayani Masyarakat Dengan Sangat Baik Pelayanan Publik Mereka Sudah Sangat Baik Rakyat Betul-betul Dimanjakan Dengan Pelayanan Publik Mereka Kita Kalau Mau Jalan Kemana Saja Terutama Di Eropa Kereta Api Yang Setiap Jam Itu Keliling Kesemua Tempat Dimana Kita Ingin Karena Semua Ada Halta Halta Dan Waktunya Tempat Disiplin Luar Biasa Kalau Di Jadwal Itu Jam Tujuh Presis Jam Tujuh Sekian Menit Kurangnya Sudah Kereta Apinya Sudah Mampir Di Halta Kita Dan Kita Cepat Masuk Setelah Itu Langsung Dia Berangkat Lagi Sehingga Orang-orang Eropa Sudah Terbiasa Mengatur Jadwal Dengan Sangat Ketak Saya Ada Acara Disini Jam Sekian Dia Sudah Bisa Memperhitungkan Saya Sampai Disana Cukup Dengan Waktu 15 Menit Atau 30 Menit Dengan Perhitungan Itu Tepat Karena Sudah Terbiasa Dengan Jadwal Jadwal Yang Sudah Teratur Sekali Rumah Sakit Rumah Sakin Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Warga Negaranya Fasilitas Fasilitas Publik Taman Taman Kota Segala Macam Tersedia Dengan Bagus Kita Melihat Negara Yang Dikelola Dengan Sangat Bagus Sementara Di Tempat Kita Kita Masih Banyak Menemukan Pelayanan Pelayanan Publik Yang Di bawah Standar Anda Sesekali Mungkin Pernah Mengantar Keluarga Ke Rumah Sakit Kita Akan Melihat Bagaimana Antrian Panjang Di Kadang-kadang Ada yang Subuh-subuh Sudah Ke Rumah Sakit Hanya Untuk Mendapat Nomor Antrian Ada Sebayang Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Kita Masih Jauh Di Banjema Mas 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 Jauh Dari Standar Kita Untuk Pelayanan Transportasi Kota Misalnya Anda Kalau tidak Punya Kenderaan Susah Sekali Ya Tapi Dengan Kenderaan Kita Lebih Mudah Cuma Jalannya Macet Semua Pada Jam-jam Tertentu Ini Memang Kondisi Bangsa Kita Yang Masih Harus Kita Perbaiki Fakultas Sekum Ini Kewajiban Awal Untuk Mencari Ilmu Mencari Bekal Dan Nanti Setelah Ketika Selesai Ada Ada Harus Mengabdikan Ilmu Itu Untuk Kesejahteraan Masyarakat Untuk Kepentingan Salah Satunya Adalah Bagaimana Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan Supaya Masyarakat Mendapatkan Rasa Adil Baik Dalam Pelayanan Pelayanan Publik Maupun Dalam Pelayanan Pelayanan Dipindah Hukum Jauh Sekali Banyak Sekali Yang Harus Kita Perkeluarkan Oke Kita Sudah Mengenai Deskora Indonesia Sudah Mencoba Memanfaatkan Warga Negara Kita Yang Berada Di Luar Untuk Bagaimana Bisa Dimanfaatkan Untuk Membantu Warga Negara Kita Yang Masih Tidak Beruntung Dan Sebagian Dari Warga Negara Kita Yang Masuk Dalam Komunitas Diaspora Untuk Membantu Orang-orang Di kampung Mereka Membantu Pendidikan Membantu Kesehatan Jadi Masih Banyak Sekali Warga Negara Yang Masuk Dalam Kategori Diaspora Yang Sudah Memberikan Kontribusi Untuk Bangsa Kita Tapi Masih Banyak Yang Harus Kita Perbaiki Oke Nah Sudah Sudah Membaca Diaspora Jadi Itu Bagian Dari Materi Warga Negara Paham Pahami Apa yang dimaksud Diaspora Sudah Sudah Saya ingin Mengulang Mungkin Ibu List sudah Memberikan Presentasi Kuliah Tapi Saya ingin Mempertajam Sekaligus Ingin Apakah Sudara Cukup Memahami Apa yang Sudah Dipresentasikan Atau Disampaikan Oleh Ibu List Ada Istilah Atau Asas Dalam Keluarga Negara Yang Kita Kena Dengan Asas Ius Senguinis Dan Ius Soli Oke Sudah Pernah Belajarkan Sudah Pernah Diberikan Ibu List Asas Ius Senguinis Dan Ius Soli Terkait Dengan Keluarga Negaraan Ada Yang Tahu Penjelasannya Kalau Ius Senguinis Apa Asas Apa Permisi Pak Ya Kalau Ius Senguinis Itu Penentuan Keluarga Negaraan Berdasarkan Pertalian Darah Atau Keturunan Oke Kalau Ius Soli Asas Menentukan Keluarga Negaraan Ditentukan Oleh Tempat Kelahirannya Baik Mungkin Ada Kopi Baik Jadi Kalau Asas Ius Senguinis Itu kan Hubungan Darah Atau Keturunan Jadi Seseorang Menjadi Keluarga Negaranya Dikaitkan Dengan Keturunan Hubungan Darah Tapi Kalau Ius Ius Suli Tempat Kelahiran Ada Negara Yang Menggunakan Asas Ius Senguinis Ada Negara Yang Menggunakan Asas Ius Suli Tapi Ada Negara Yang Menggunakan Kedua Asas Saya Bagaimana Contohnya Contohnya Yang Disebut Dengan Asas Senguinis 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 sedangkan orang tuanya warga negara A maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A oke kita-kita-kita ulang ada seorang anak lahir di mana? di negara B Pak di negara B orang tuanya? warga negara A warga negara A, kedua-duanya? iya Pak atau salah satu? kedua-duanya? kedua-duanya atau salah satu? kedua-duanya oke ada seorang pasang suami istri berada di sebuah negara B dia suami istri itu warga negara A tapi dia bertempat tinggal di negara B ketika dia melahirkan maka anak yang tadi lahir di negara B karena menggunakan asas Iusul maka anak itu akan tetap menjadi warga negara A meskipun dia lahir di negara B oke nah dalam kasus yang sama kalau kita menggunakan asas Iusul gimana? oke contohnya seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B meskipun orang tuanya warga negara A oke nah jadi begitu penjelasannya ya jadi yang dimaksud dengan asas Samuinis itu keluarga negara A itu ditentukan oleh orang tuanya tapi kalau menggunakan asas Iusul keluarga negara A itu ditentukan di mana dia lahir oke kita sudah pernah menjelaskan di awal kuliah tentang pasal yang mengatur siapa yang menjadi warga negara Indonesia itu terutama untuk kerudukan anak kalau sudah ada mengingat apa yang pernah kita jelaskan dan pernah diskusikan dengan Anda Indonesia ini mengandung asas yang mana ada yang mau menjemah menjawab waktu kita di awal-awal kuliah saya menjelaskan seorang anak yang lahir dari ini seorang anak yang lahir dari ini nah dari rangkaian penjelasan yang diatur oleh pasal itu menurut saudara Indonesia ini mengandung asasnya mana? izin menjawab Pak ya asas Iusang Ius oke ada yang lain? kalau sederhana baca di pasal itu menurut pendapat saudara setelah memahami maksud asas Iusang Ius asas Ius kemudian ada asas keluarga negara Antunggal nah Indonesia menganut asas yang mana menurut Anda? izin menjawab Pak ya Indonesia menganut asas Ius yaitu asas Iusang 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 Anda sudah paham Apa yang dimaksud dengan asas Apa yang dimaksud dengan Lalu ketika Anda mengaitkan dengan pasal yang pernah Kita jelaskan di awal Seseorang menjadi Warga negara Indonesia Seseorang anak menjadi warga negara Indonesia Satu, perempuannya Satu, ini dua, ini tiga, ini ABC Jelaskan Nah ketika kita sudah tahu Siapa saja Anak itu menjadi warga negara Indonesia Dikaitkan dengan Asas Ius Samunis dan Ius Suri Kira-kira Indonesia itu menganut asas yang mana Permisi Pak Indonesia Menurut saya Menganut asas Ius Samunis Karena di dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang warga negara Republik Indonesia Menganut beberapa asas-asas yakni sebagai berikut Yang pertama itu Asas Ius Samunis Law of the Blood Adalah asas yang menentukan keluarga negara Berdasarkan keturunan Bukan berdasarkan negara tempat kelahiran Terus Kalau beberapa asas gimana maksudnya Oke saya lanjutkan dulu dengan istilah-istilah Nanti kita diskusikan Nanti kita kembali Di situ Anda pernah dengar istilah Keluarga negaraan tunggal Apa yang saudara pahami Itu Pak yang menentukan Satu keluarga negaraan Bagi setiap orang Oke Kalau keluarga negaraan ganda Apa yang saudara pahami Itu asas yang menentukan Keluarga negaraan ganda Bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan Yang diatur dalam undang-undang Oke ada yang mau menambah penjelasannya Apa yang dimaksud dengan keluarga negaraan ganda Ijin menjawab Pak Ya Keluarga negaraan ganda adalah sebuah status Yang disematkan kepada seseorang Yang secara hukum Merupakan keluarga negara yang sah Di beberapa negara Oke Kalau keluarga negaraan tunggal Maksudnya bagaimana Bisa gak ada yang membedakan Ada asas keluarga negaraan ganda Ada asas keluarga negaraan tunggal Coba Pak Siapa yang bisa menjelaskan Maksud keduanya itu apa Ayo Bahasanya jelas aja sudah Ayo Belajar menangkap bahasa hukumnya Ijin menjawab Pak Ya Prinsip keluarga negaraan tunggal Artinya apabila seseorang telah mendapatkan keluarga negaraan dari negara lain Maka orang tersebut harus melepaskan keluarga negaraan Indonesia Atau keluarga negaraan asingnya Oke Kalau ganda gimana? Kalau keluarga negaraan ganda gimana? Baik Baik Sedara-sedara dalam pelajaran keluarga negaraan ada negara yang menggunakan asas keluarga negara antunggal maka kalau negara itu menggunakan asas keluarga negara antunggal maka warga negara bangsa itu cuma satu, tidak boleh dua kalau dia menjadi warga negara Indonesia dia tidak boleh merangkap menjadi warga negara lain kalau dia menjadi warga negara Amerika dia tidak boleh merangkap dengan negara lain jadi ketika negara itu menerapkan asas keluarga negara antunggal maka seluruh warga negaranya tidak boleh memiliki dewi keluarga negara tapi ada negara yang memperbolehkan menerapkan asas dewi keluarga negara A maka dia bisa menjadi warga negara A sekaligus dia bisa menjadi warga negara menerapkan asas keluarga negara yang memperbolehkan asas keluarga negara atau keluarga negara ganda kalau tugas cuma satu keluarga negara menerapkan asas keluarga negara moved in menerapkan asas keluarga negara langsung disini pada asas keluarga negara 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 tersebut saudara pernah mendengari istilah sel sel aktif dan sel sel pasif ibu lis juga sudah menjelaskan ini saya ingin apa yang saudara pahami dengan istilah itu Stelsel aktif apa? Ijin menjawab Ya, silakan Kalau new stelsel aktif itu Yaitu seorang harus melakukan Tindakan hukum tertentu secara aktif Untuk menjadi warga negara Sedangkan stelsel pasif Yaitu seseorang dengan Tersendirinya dianggap menjadi warga negara Tanpa melakukan suatu Tindakan hukum tertentu Oke Silakan yang lain Kalau mau menambah Sama juga gak apa-apa Silakan Saya ingin mengajar Anda untuk belajar Mau menambah Saya disuruh Enggak ada yang mau Daripada saya tunjukkan Bebek Anda sendiri aktif Menyampaikan Jadi stelsel aktif itu adalah Seseorang yang harus melakukan Tindakan hukum Dengan aktif Untuk menjadi warga negara Sedangkan stelsel pasif Adalah orang yang Secara otomatis Dianggap Sebagai warga negara Tanpa melakukan Tindakan hukum apapun Baik Saya minta diantara Sedara-sedara Ada yang memberikan contoh Contoh bagaimana Yang disebut dengan Stelsel aktif Dalam stelsel aktif Ini seseorang Diberikan kebebasan Untuk memilih Keluarga negaranya Sesuai keinginan sendiri Atau hak opsi Kalau sedangkan Dalam stelsel pasif ini Seseorang diberikan hak Untuk menolak Keluarga negaraan Yang diberikan oleh negara Atau pemerintah Atau hak repudiasi Oke Ada hak repudiasi Baik Ada yang mau menambahkan Contoh lain Yang supaya jelas Contohnya Yang dimaksud dengan Stelsel aktif Seperti ini Yang dimaksud dengan Stelsel pasif Seperti ini Yang dimaksud dengan Hak repudiasi Ini Oke Silahkan Siapa yang mau menjelaskan Bikin contoh Silahkan Siapa yang mau Memberi contoh Ada Jadi Pak contoh Stelsel aktif itu Misalnya seorang warga negara Belanda Yang ingin menjadi WNI Maka harus mengurus KTP Indonesia Sendiri Kalau untuk Stelsel pasif Itu adalah Misalnya Anak dari orang Indonesia Itu akan Berkeluarga negaraan Indonesia Oke Ada contoh lain lagi Yang mau anda Keputukan Untuk Stelsel pasif Stelsel pasif Yang Nanti ada terkait Dengan hak Repudiasi Kalau contoh Anda tadi Mengenai Anak Seorang anak Dari Keterunan Orang Indonesia Dia langsung Menjadi Warga negara Indonesia Oke Tapi ada contoh Lain yang terkait Dengan hak Repudiasi Hak Repudiasi itu apa? Hak apa? Penolak Suatu Keluarga negaraan Yang diberikan Negara lain Oke Jelaskan Gimana maksud Stelsel pasif Yang terkait Dengan Hak Repudiasi Seseorang Seseorang Yang Berkeluarga negaraan Asing Ditawari Oleh negara Yang ia Tinggal di sekarang Karena telah Memberikan Pengertibusi Dan kemajuan Bagi negara tersebut Maka ia bisa Menolak Ataupun Menerima Tawaran tersebut Baik Jadi Fasif itu kan Ketika dia Ditawarkan oleh Pemerintah kita Mungkin Karena tenaganya Diperlukan Ada keahliannya Yang diperlukan Pemerintah 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 menawarkan Anda mau Menjadi Warga negara Indonesia Kalau dia mau Maka pemerintah Yang menyediakan Fasilitas Segala macam Administrasi Sehingga dia Cukup dia Berdiam saja Dia akan mendapatkan Keluarga negara Indonesia Tapi Hukum internasional Memberikan Hak Akrifudiasi Berarti dia Punya hak Untuk menolak Jadi Pendegara Tidak boleh Memaksakan Negara Hanya menawarkan Anda mau Masuk keluarga negara Indonesia Kami akan Fasilitasi Kami akan Bantu Kalau dia Menerima Maka diproses Proses keluarga negara Tanpa dia Yang aktif Mengajukan Perumunan Macam-macam Itu Kementerian Hukum Dan HAM Melalui Imigrasi Akan memproses Ianya Suruh Tanda tangan Segala macam Lalu Dibuatkan Pernyataan Keluarga negara Kita Tapi Kalau dia Tidak mau Makan dia Boleh menolak Nah Ketika dia Menolak Itu Dia disebut Memiliki Hak Hukum Hukum Untuk Menolak Permintaan Dari Suatu Negara Untuk Menerimanya Menjadi Keluarga negara Kita Presiden Kita Habib Seperti yang Pernah Saya Jelaskan Dia menjadi Anggul Keluarga negara Kehormatan Dari Jerman Dia Fasif Tapi Jerman Yang memberikan Keluarga negara Kehormatan Nah Oke Sudah Faham Sudah Kan Jadi Yang dimaksud Stel Aktif Orang Itu Harus Mengajukan Permohonan Kalau Stel Fasif Orang Itu Tidak Mengajukan Apa-apa Tapi Ditawarkan Untuk Menjadi Warga negara Kita Warga negara Indonesia Atau Di negara Lain Banyak Terjadi Seperti Itu Ketika Dia Menerima Dia Akan Menjadi Warga negara Indonesia Atau Menjadi Warga negara Di negara Lain Tapi Ketika Dia Menolak Dia Tidak Boleh dipaksa Oleh negara Yang Tadi Memintanya Karena Dia Punya Hak Refudiasi Hak Untuk Menolak Kalau Disebut Hak Refudiasi Hak Menolak Itu Berarti Hukum Internasional Mengatur Bahwa Seseorang Tidak Boleh Dipaksa Dia Harus Secara Sokarela Menerima Tawaran Menjadi Warga negara Suatu Negara Oke Baik Sedara-sedara Sudah Memahami Ingat Ingat Ada Asas Ios San Minis Itu Asas Hubungan Darah Asas Keturunan Ios Soli Itu Asas Tempat Dia Lahir Kemudian Ada Asas Keluarga Negara Tunggal Ada Asas Keluarga Negara Ganda Indonesia Mengandut Asas Ios San Minis Karena Kalau Dua Orang Tulanya Warga Negara Indonesia Otomatis Anaknya Karena Hubungan Darah Dia Menjadi Warga Negara Indonesia Tapi Indonesia Juga Mengakui Asas Insoli Tapi Terbatas Kalau Salah Satu Dari Orang Tuanya Itu Warga Negara Indonesia Ya Nah Tapi Kalau Kedua-duanya Orang Asing Indonesia Jauh Mengakui Anak Itu Menjadi Warga Negara Kita Secara Terbatas Terbatas Itu Maksudnya Sampai Nanti Anak Itu Berusia 18 Tahun Untuk Memilih Warga Negara Indonesia Atau Mengikuti Warga Negara Orang Tuanya Nah Karena Aturannya Seperti Itu Maka Negara Kita Juga Menganut Asas Dewi Keluarga Negara Atau Asas Keluarga Negara Ganda Tapi Hanya Untuk Anak-anak Yang Berusia Sampai 18 Tahun Warga Negara Indonesia Yang Sudah Berusia Di Atas 18 Tahun Itu Tidak Diperbolehkan Memiliki Keluarga Negara Anganda Jadi Kita Menerapkan Asas Keluarga Negara Anganda Itu Hanya Terbatas Untuk Anak-anak Yang Lahir Di Indonesia Kemudian Kalau Orang Tuanya Asing Maka Pada Saat Usia 18 Tahun Dia Harus Memilih Apakah Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia Atau Ikut Warga Negara Orang Tuanya Jadi Kita Mengenai Asas Ius Seng Inis Ius Suli Keluarga Negara Tunggal Dan Keluarga Negara Ganda Terbatas Kalau Tidak Terbatas Itu Ada Negara Yang Meskipun Sudah Berusia Di Atas 18 Tahun Dia Tetap Memiliki Dewi Keluarga Negara Tapi Indonesia Tidak Mengenal Istilah Dewi Keluarga Negaraan Untuk Warga Negara Indonesia Yang Sudah Berusia Di Atas 18 Tahun Oke Ya Nah Saya ingin Anda Membuka Pasal Yang Mengatur Tentang Sarat Sarat Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Sarat Sarat Pertama Apa Kalau Orang Itu Mau Menjadi Warga Negara Indonesia Ada Ada yang Sudah Baca Anda Sudah Menemukan Pasalnya Pasal Apat Undang-Undang 12 tahun 2006 Yang dimaksud Yang pertama Sip Orang yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Atau Berdasarkan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia Dengan Negara Lain Sebelum Undang-Undang Ini Berlaku Sudah Menjadi Warga Negara Indonesia Oke Ada apa Solusi Untuk Cara Menjadi Warga Negara Indonesia Sarat Sarat Untuk Menjadi Warga Indonesia Satu Katanya Satu Bertempat Tinggal Baca Baca Menjawab Bapak Jadi Yang Pertama Itu Yang Menjadi Warga Negara Ialah Orang Yang Orang Bangsa Indonesia Asli Dan Orang Orang Bangsa Lain Yang Disahkan Dengan Undang-Undang Sebagai Warga Negara Oke Ada Pasal Lain Yang Mengatur Khusus Sarat Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Sudah Menjelaskan Sebelum Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 Yang Pertama Telah Berusia 18 Tahun Atau Sudah Menikah Yang Kedua Ada Waktu Mengajukan Permohonan Sudah Bertempat Tinggal Di Wilayah Negara Republik Indonesia Paling Singkat 5 Tahun Berturut Turut Atau Paling Singkat 10 Tahun Tidak Berturut Turut Oke Stop Di Sarat Itu Nanti Tersambung Salah Satu Saratnya Adalah Telah Bertempat Tinggal Di Indonesia Kata Undang-Undang Paling Singkat 5 Tahun Berturut Turut Atau Tidak Berturut Turut Saya Ingin Anda Menjelaskan Siapa Yang Mau Menjelaskannya Sarat Ini Apa Sarat Ini Sedara-sedara Yang Video Tidak Aktif Ada Nggak Orangnya Isin Menjelaskan Pak Ya Jadi Maksudnya Paling singkat 5 tahun Berturut Turut Itu Ketika Ada Warga Negara Asing Yang Ingin Mengajukan Permohonan Permohonan Warga Negara Nah Itu Minimal Dia Bertempat Tinggal Di Indonesia Sudah 5 tahun Secara Berturut Turut Jadi Selama 5 tahun Itu Misalkan Dari 2015 Sampai 2020 Sedangkan Atau Paling singkat 10 tahun Tidak Berturut Turut Itu Misalkan 2 tahun Setelah Itu Dia Balik ke Negaranya Terus Kembali Lagi Itu 5 tahun Terus Balik Kayak gitu Pak Tapi Di total Waktu Dia tinggal Di Indonesia Itu 10 tahun Itu Tidak Berturut Oke Ada yang Menambah Penjelasan Kalau Anda Menemukan Syarat Seperti Itu Paling singkat Bertempat Tinggal Di Indonesia 5 tahun Berturut Turut Atau Paling singkat 10 tahun Yang tidak Berturut Turut Tadi sudah Dijelaskan Ada yang Menambah Penjelasan Apa yang Sedara Pahami Dengan Syarat Itu Ayo Belajar Menangkap Bahasa Undang Saya Sering Mengajari Anda Tangkap Bahasa Undang Itu Supaya Ada Paham Maksudnya Karena Yang Ngerti Bahasa Itu Kita Orang Hukum Orang Hukum Agak Susah Karena Tidak Terbiasa Kita Orang Hukum Ini Satu Harus Menangkap Memahami Isi Maksud Pasal Maksud Ayat Yang Kedua Satu Ketika Ketika Kita Bertugas Membuat Aturan Maka Kita Juga Harus Paham Membuat Seperti Apa Nah Kebetulan Di Undang Undang Keluarga Negara Ini Mengatur Syarat Untuk Seseorang Menjadi Warga Negara Indonesia Terutama Syarat Usia 18 Tahun Atau Sudah Menikah Oke Kita Yang Pertama Dulu Seperti Apa Ini Maksud Dengan Usia 18 Tahun Atau Sudah Menikah Apa Maksudnya Ayo Apa Maksudnya Jelaskan Belajar Menjelaskan Izin Menjawab Bapak Untuk Yang Usia 17 Tahun Atau Sudah Menikah Jadi Kalau Dia Belum Menikah Aturan Yang Harus Dia Penuhi Itu Umur 17 Tahun Tapi Apabila Dia Sudah Menikah Di bawah Umur 17 Tahun Dia Sudah Memenuhi Persyaratan Tersebut Baik Ada Yang Mau Menambah 18 tahun atau sudah kawin berarti kalau dia belum kawin maka dia harus berusia berapa? 18 tahun kalau dia berusia di bawah 18 tahun tapi sudah kawin dianggap juga memenuhi syarat jadi syarat usia itu minima 18 tahun tapi juga beri kemungkinan kalau dia kebetulan kawin sebelum usia 18 tahun maka dia juga sudah boleh mengajukan permohonan keluarga negaraan ibu komite memberikan alternatif atau pilihan atau kemudahan kalau tidak ada ataunya maka orang nikah atau tidak nikah harus 18 tahun tapi dengan bahasa seperti yang tadi kita baca maka orang boleh mengajukan permohonan meskipun usianya belum 18 tahun tapi dia sudah menikah sama ketika saya menjelaskan tentang syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu atau pilkada syarat usianya adalah berusia 17 tahun atau sudah kawinnya berarti kalau dia belum kawin maka dia didaftar sebagai pemilih ketika dia berusia 17 tahun tapi meskipun usianya belum 17 tahun kalau dia sudah menikah dia juga berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih begitu juga dengan syarat keluarga negaraan dia harus berusia 18 tahun tapi kalau dia sudah menikah meskipun usianya belum 18 tahun dia sudah dianggap memenuhi syarat umur kemudian syarat kedua harus pernah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut kenapa maka pemuturan membuat pilihan seperti itu supaya ada kejelasan supaya ada kejelasan kalau syarat paling singkat 5 tahun jelas tapi berturut-turut bagaimana kalau seseorang tidak pernah berturut-turut 5 tahun 3 tahun balik ke negaranya nanti balik lagi ke Indonesia 2 tahun balik lagi ke negaranya nanti balik lagi ke Indonesia nah orang seperti ini diberikan aturan dia juga boleh mengajukan permohonan keluarga negaraan kalau sudah menetap 10 tahun tidak berturut-turut kalau tidak ada aturan ini ya paham ya kalau tidak ada aturnya ini maka orang yang tidak berturut-turut itu tidak bisa mengajukan permohonan karena syaratnya cuma berturut-turut 5 tahun Anda ngerti? paham gak? jadi syarat pertamanya itu kan paling singkat 5 tahun berturut-turut artinya orang itu harus menetap di Indonesia 5 tahun terus menerus lalu timbul pertanyaan bagaimana kalau orang itu tidak berturut-turut ya sebagai contoh tadi ya dia jadi kontraktor di Indonesia 3 tahun di kontrak setelah itu selesai kontrak dia balik katakanlah dia orang Malaysia dia balik ke Malaysia setahun di Malaysia dia balik lagi ke Indonesia dapat lagi kontrak 2 tahun balik lagi ke Malaysia datang lagi kalau tidak ada ataunya maka sepanjang waktu orang itu tidak bisa menjadi warga negara Indonesia karena tidak berturut-turut 5 tahun karena itu pembentuk aturan memberikan pilihan yang lebih mudah oke kalau Anda tidak bisa berturut-turut tinggal 5 tahun maka Anda juga boleh mengajukan permohonan keluarga negaraan kalau Anda dihitung bertempat tinggal di Indonesia itu 10 tahun karena tidak berturut-turut karena Anda tidak berturut-turut oke Anda paham maksudnya? sudah bisa menangkap arti aturan itu? ada yang kurang jelas? ada oke pahami ya saya selalu menekankan orang hukum harus paham bahasa-bahasa seperti itu kenapa maka ada 2 ini 2 aturan paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut kalau ataunya tidak ada maka orang tidak bisa menjadi warga negara Indonesia kalau tidak berturut-turut 5 tahun padahal dia gulak-balik sudah lebih dari 5 tahun nah lalu diberi kemudahan oke kalau Anda tidak bisa berturut-turut 5 tahun menetap di Indonesia karena Anda kesibukan Anda harus balik ke negara Anda maka Anda boleh mengajukan permohonan keluarga negara Anda di Indonesia kalau Anda dihitung 10 tahun tidak berturut-turut nah itu maksudnya oke ya dan Anda paham tidak ada kalau Anda tidak serius menangkap penjelasan oke syarat ketiga tadi apa tadi usia kemudian tempat tinggal syarat ketiga apa sehat jasmani dan rohani oke itu kan bisa diminta ke dokter apa lagi dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 oke syarat bahasa itu kan dapat berbahasa Indonesia maksud pemerintah yang membuat aturan supaya orang yang masih apa yang masih belum begitu pasih tapi sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia seperti kita mungkin bahasa Inggris itu harus menjadi syarat karena menjadi aneh kalau warga negara Indonesia tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia lalu disyaratkan bisa berbahasa Indonesia meskipun tentu tidak sepasih yang kita-kita yang lahir di Indonesia tapi sedikit-dikit dia bisa komunikasi dia bisa bercakap itu menjadi syarat menjadi warga negara jadi bisa berbahasa Indonesia kemudian kesetiaan kepada konstitusi undang-undang dasar oke ada syarat lagi teman tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih oke saya ingin Anda menjelaskan apa yang dimaksud syarat itu tidak pernah kena pidana ayo jelaskan apa maksud syarat itu apa saya ingin menjelaskan mbak ya jadi sandainya ada orang yang mengajukan pewarga negaraan dia tidak boleh melakukan tidak apa ya tidak boleh ada riwayat pernah melakukan tindak pidana yang hukuman penjaranya itu satu tahun atau lebih jadi misalkan dia pernah melakukan tindak pidana yang hukumannya di bawah satu tahun misalkan hanya lima bulan ya itu masih bisa untuk mengajukan pewarga negaraan seperti itu pak oke silahkan yang lain apa seperti itu maksud aturan ayo sudah ada satu orang yang menjelaskan saya minta Anda mengulang lagi baca-baca tadi yang yang tadi membaca undang-undangnya apa bunyi-bunyi undang-undangnya jangan cepat-cepat membacanya pelan-pelan coba tadi yang baca tadi tidak pernah dihukum apa tadi bahasanya tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih nah lihat bahasa undang-undangnya oke jelaskan apa yang sudah ditangkap dengan syarat itu apakah seperti yang tadi dijelaskan oleh kawan Anda ayo ayo belajar menangkap bahasa aturan oke saya baca pelan-pelan ya saya ulang baca pelan-pelan meskipun tidak persis dalam bahasa seperti itu tapi maksudnya seperti ini orang itu tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman satu tahun atau lebih tidak pernah dipidana orang itu tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam satu tahun atau lebih ada yang mau menjelaskan maksudnya oke saya bantu Anda supaya Anda bisa menangkap apakah maksud itu maksud aturan itu jumlah hukumannya atau ancaman hukumannya ancaman hukumannya Pak karena walaupun ancaman hukumannya satu tahun atau lebih bisa saja hukumannya dapat keringanan lalu gimana jadi itu lebih ke ancaman ke ancaman kurungan penjaranya Pak bukan kurungan penjara yang ia dapatkan oke yang lain gimana menangkapnya kalau Anda diam terus saya tunjuk nanti makanya saya memberi kesempatan Anda yang mau aktif bicara silahkan saya memberi kesempatan Anda yang bicara daripada saya yang menunjuk orang ayo ini sudah membaca pembelajaran membaca bahasa-bahasa undang-undang ini 42 41 40-an yang hadir ini masih ada yang ngomong siapa yang mau ngomong izin menjawab Bapak maaf kalau salah jadi yang saya tangkap itu apa berarti kalau dia pernah melakukan tindakan pidana tapi ancaman hukumannya itu di bawah satu tahun atau lebih berarti dia tetap memenuhi persyaratan tersebut misalnya dia dihukum 3 bulan atau 5 bulan berarti dia masih memenuhi persyaratan tersebut oke ada yang mau yang lain menambah di semester 2 sudah mengambil mata kuliah pidana sudah di mata kuliah semester 2 ini sudah ada mata kuliah pidana hukum pidana sudah belajar ya hukum pidana ya oke kita undang-undang hukum pidana itu kan mengatur tindakan-tindakan yang diancam hukuman kitab undang-undang hukum pidana itu mengatur tindakan-tindakan kejahatan tapi dia hanya mengatur ancaman misalnya pencurian setiap orang yang mengambil barang milik orang lain seterusnya-seterusnya diancam hukuman sekian banyak pasal-pasal di kitab undang-undang hukum pidana ada pencurian ada pembunuhan pembunuhan berencana pembunuhan biasa penganiayaan banyak sekali lalu semua pasal-pasal yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana selalu memuat ancaman hukuman ancaman hukuman ancaman hukuman itu itu menjadi pendoman bagi hakim ketika memeriksa perkaranya hakim boleh memutuskan hukumannya itu dalam rentang ancaman kalau dia ancaman 5 tahun maka hakim boleh menghukum sampai maksimal 5 tahun oke ini kitab undang-undang hukum pidana saya saya ulang ya ini agak karena ada baru belajar kitab undang-undang hukum pidana itu mengatur ancaman hukuman maksimal tindak kejahatan ini diancam hukuman 5 tahun ketika dia menyebut angka tahun itu hukuman maksimal hakim bebas memutuskan sampai batas maksimal kalau ancamannya maksimal 5 tahun maka hakim hanya boleh memutuskan paling berat 5 tahun tapi hakim bebas memilih sampai 5 tahun bisa 4 tahun bisa 3 tahun bisa 1 bulan bisa 2 bulan tapi maksimal 5 tahun kitab undang-undang hukum pidana selalu membuat ancaman hukuman maksimal dalam pasal-pasal itu itu batas maksimal oke sekarang kita balik ke pasal di undang-undang keluarga negara kenapa di pasal disarat itu disebutkan melakukan tindak pidana yang diajang hukuman 1 tahun atau lebih oke ya paham ya saya ulang pelan-pelan supaya dia bisa menangkap di kitab undang-undang hukum pidana ancaman hukuman itu pasti disebutnya maksimal 5 tahun 10 tahun 20 tahun itu maksimal itu ada di kitab undang-undang hukum pidana kau happy tapi di undang-undang keluarga negara 1 tahun atau lebih oke kalau saya tanya anda kenapa maksimal pelbentuk undang-undang di undang-undang keluarga negara ini menyebut 1 tahun atau lebih sementara di kohapi menyebutnya itu kalau 5 tahun itu maksimal sudah boleh lebih di undang-undang keluarga negara ancaman hukuman 1 tahun atau lebih oke apa yang anda pahami bisa anda menangkap siapa yang mau mencoba belajar menangkap maksudnya apa maaf Bapak suara pian putus-putus tadi putus ya oke saya ulang ya ada gangguan sinyal saya ulang ya wah ini ada gangguan sinyal di kitab undang-undang hukum pidana sudah jelas kedengaran jelas ya baik kalau ada belajar kitab undang-undang hukum pidana atau dalam mata kuliah kita disebut hukum pidana itu selalu pasal-pasalnya itu membuat ancaman ancaman hukuman dan ancaman hukuman itu ketika dia menyebut tahun atau menyebut waktu selalu maksudnya itu maksimal selalu maksudnya itu maksimal ketika dia menyebut paling lama 5 tahun berarti maksimal 5 tahun tapi di undang-undang keluarga negaraan pembentuk undang-undang membuat istilah pernah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 1 tahun atau lebih kenapa maka pembentuk undang-undang harus menambah atau lebih padahal di kitab undang-undang hukum pidana itu maksimal maksudnya oke ada yang mau menambah mau menangkap penjelasan saya apa yang saya tidak tangkap saya mencoba pelan-pelan nih supaya Anda bisa belajar menangkap bahasa-bahasa hukum izin menjawab Pak karena ada kata pernah karena ada kata pernah oke bisa saja kayak 10 tahun atau 5 tahun jadi terhadap maksimal ada yang lain gloria, gloria apa yang saudara tangkap sama kayak teman saya tadi sama kayak teman saya tadi Pak karena ada kata pernah oke siapa yang mau membacakan lagi tadi syarat tadi yang karena ada istilah pernah apa tadi bahasanya gimana pelan-pelan membacanya siapa yang mau baca saya Pak baca silahkan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih nah oke ya istilah yang ada dalam syarat itu tidak pernah melakukan tindak pidana yang tindak pidana itu diancam hukuman satu tahun atau lebih kenapa maka dimasukkan atau lebih padahal di KAUHP selalu menyebut lima tahun itu maksimal paling lama lima tahun paling lama sepuluh tahun paling lama seumur hidup itu maksimal tapi diundang-undang keluarga negaraan disebutkan satu tahun atau lebih oke silahkan apa yang saudara pahami dengan perbedaan bahasa itu ayo tadi ada yang menjawab karena ada istilah permah oke ada yang mau menangkap lagi tambahan lain ini harus belajar lagi anda nih ini bahasa-bahasa hukum itu sedikit aja berbeda akan punya maksud dan tafsir yang berbeda kenapa perlu atau lebih kenapa ada maksimal oke itu nanti anda harus paham nah saya ingin karena anda tidak mau menjawab dan barangkali masih remang-remang saya beri kesempatan anda untuk mempelajari ini jadi PR kerja rumah ya tapi nanti kalau kuliah lagi saya ingin anda sudah bisa menjawab ini saya ulang penjelasannya PR-nya ya saya ulang PR-nya supaya anda bisa nanti mencari atau merenungkan apa maksud bahasa undang-undang ini oke di dalam kitab undang-undang hukum pidana anda nanti buka kohapi kalau tidak punya kohapinya buka di internet baca saja pasal-pasal kohapi selalu menyebut paling nama sekian tahun ini selalu menyebut paling nama oke ketika anda membaca pasal di kitab undang-undang hukum pidana nanti catat saja pasal berapa yang mau anda kutip entah penjurian entah pembunuhan entah penganiayan entah penipuan macam-macam kutip hanya satu atau dua pasal yang memuat bahasa paling lama sekian tahun kutip pelajari renungi kenapa maka disebutkan paling lama paling lama itu kan maksudnya maksimal oke pelajari itu lalu yang kedua di undang-undang keluarga negaraan anda baca lagi nanti pelan-pelan tadi sudah dibacakan tapi nanti-nanti anda pelajari lagi itu kan ada bahasa tidak pernah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya itu satu tahun atau lebih PR anda satu kenapa pembentuk undang-undang harus menambah atau lebih kenapa maka menambah atau lebih yang kedua kalau atau lebihnya itu tidak dimuat apa dampaknya apa akibatnya paham PR anda ada yang tidak paham Pak bisa diulang pertanyaan nomor satu Pak oke pertanyaan nomor satu kenapa pembentuk undang-undang itu ketika membuat syarat ini harus menambah kata diancam satu tahun atau lebih sementara di KOHP tidak ada itu di KOHP menyebut maksimal paling lama nah pertanyaan kedua kalau atau lebihnya itu ditinggal atau tidak dimuat apa akibatnya sudah paham ya paham tidak paham anda harus paham karena ini PR anda nanti minggu depan atau kapan-kapan nanti saya masuk lagi minggu depan saya tidak tahu apakah ada OTS atau tidak nanti saya akan koordinasi nibulis nanti ketika saya masuk lagi saya minta PR ini sudah bisa dijawab karena ini penting bagi orang hukum memahami bahasa-bahasa undang-undang itu penting baik ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan silahkan cek nanti disimari itu sudah dibuka oleh bagian akademik presensi kehadiran silahkan diisi absen kuliah kita akhiri pada waktu ini bapak bapak ya memberitahu pak mahasiswi atas nama Raisa Nuri Dianti izin pak kenapa ada mengikuti pas untuk pentas ya oh ya tinggi kayak nanti ada dispensasinya tapi terlambat pagi oke nanti kirim aja ke akademik supaya rekamannya masuk ke akademik nanti ya baik pak terima kasih baik sudah jelas ya nanti kita ketemu seminggu atau dua minggu akan datang untuk menjelaskan lagi soal ini saya minta anda puntas memahami syarat kenapa ini kenapa ini kenapa ini apa maksud syarat ini nah kita sudah sampai ke pidana yang tadi usia sudah clear berturut-turut sudah kita pahami kemudian kemudian bahasa dan ini mengenai syarat tidak pernah dihukum tidak pernah melakukan tindak pidana katanya baik nanti kita ketemu dan kuliah hari ini kita nyatakan selesai sampai sekarang sampai ketemu pada kuliah yang akan datang walaikumsalam terima kasih